Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di akun youtube Channel Channel youtube Mau nanya tapi takut gak dijawab Ya Allah, kalau takut gak dijawab gak usah bertanya Iya gak? Maksudnya... Wallahi gak rahmat! Demi Allah gak di... Engga kita ini akur, Rahnis sama Muhammad ini Masya Allah akur banget dan gak pernah berantem sekalipun Paling ya kita cuma... Argumen ya? Iya, argumen doang Yang penting udah ada otak, udah bisa tanggung jawab Udah bisa lohir batin semuanya udah oke Begitulah persyaratan Gak ada adik zuat sebelum kakak Gak boleh, kenapa gak boleh? Disitu tuh yang penting udah punya akal Udah bisa bertanggung jawab udah cukup Dan dia kadang-kadang agak egois sedikit Egois tuh maksudnya ya dia mendahului dirinya daripada orang lain Dan ada satu permintaan Ah silahkan Permintaannya Pertamaian saya sekarang udah muafiq Mau dengerin selawat Man'ana suaranya Habib Muhammad bin Munzir Al Musawah Yuuuuh Maaf ya, saya akan kasih tau Ghaosidah Man'ana itu Didapatkan dari Ghaosidah Sayyidina Imam Umar al-Muhdor Mungkin-mungkin banyak yang sekarang Eee... Yang pertama disebarkan oleh Apa namanya? Tim Hadroh Majlisullah Dan tersebar kemana-mana Dan dipake dimana-mana Itu gak ada masalah Karena Ghaosidah itu punya Sayyidina Umar al-Muhdor Dia sudah lama Wafat juga Dia orang yang soleh di zaman dahulu Dan Ghaosidah itu sangat mulia Dan suara aslinya Seperti ini Ini baca kan tadi Nada aslinya A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صادق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين من أنا من أنا من أنا لو لاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم ما سوايا ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولاكم أنتم أنتم مردي وأنتم غصدي ليس أحد في المحبة زيوكم عنده كل ما زادني في هواكم وجدي ومن في المحبة ومن في المحبة ومن في المحبة أصحيح ومن في المحبة ومن في المحبة ومن يمكن أن تكون أصحيح 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 dari liriknya menggunakan suara keada yang apa namanya kepada yang edit biar dikasih sedikit cuplikan kecil aja biar tau suara kayak gitu tadi seperti yang saya peragakan itu saya lengkap-lengkap sedikit aja dari kosila tersebut gantian? mungkin suara anda lebih cocok oh enggak suara anak-anak ngomong aja orang dengernya kita kesidahan bukan enggak cocok tapi ya emang gitu karakter orang yang antum suka atau antum suka biasanya antum suka kayak gimana antum suka gimana dari itu udah oke 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 anak selalu ngeles anak soalnya enggak demen banyak ngomong 3 karakter yang disukai pertama karakter yang saya sukai itu orang yang rendah hati berarti lawan lawan jenisnya sombong oke setelah itu saya suka orang yang tahu waktunya serius dan tahu waktunya bercanda maksud dia serius di waktunya itu sifat yang baik dan dia bercanda di waktunya itu sifat yang baik dan saya paling enggak suka orang yang enggak bisa serius di waktu serius dan orang yang enggak bisa slow ini sekarang waktu serius atau waktu slow kalau boleh nanya? banyak bener-bener tergantung jadi ada waktu slow dia harus slow waktu bercanda dia harus bercanda dan waktu serius dia harus bercanda dan waktu serius di harus bercanda gak harus oke dan yang ketiga saya suka orang yang berakhlak Allahu akbar dan punya akal punya otak jadi semua orang punya otak tapi yang otaknya digunakan dan punya akhlak gitu anak anak oke anak paling enggak bisa sama orang sombong pertama karena enggak bisa banget dan anak enggak bisa ngeliat orang sombong karena lebih sombong enggak anak bukan karena anak lebih sombong karena anak merasa orang sombong itu kayak siapa sih kok dia bisa sombong gitu emang itu dapat apa gitu apa perbedaan itu sama makhluk-makhluk lain gitu sampai dia bisa sombong sama manusia ini yang di dan lawannya sombong tawaduk dan rendah hati rendah hati dan anaknya juga enggak terlalu orang yang kurang suka orang yang terlalu rendah hati yang saking rendah hatinya sampai merendahkan diri nah ini ya itu juga enggak bagus ada perbedaan antara rendah hati sama merendahkan diri tidak suka orang yang terlalu merendahkan diri rendah hati sama rendah diri itu beda yang merendahkan diri itu rendah hati kalau terlalu tinggi jadi kayak enggak iya betul enggak punya harga diri yang kedua anak yang ketiga yang ketiga anak suka dari orang adalah egois tidak memikiri orang lain tidak tidak peduli pikiran orang lain tidak yang jelas egois lah udah begitu udah jelas egois ini saya lihat pertanyaan disini oke Bip bagaimana agar iman tidak naik turun itu danyaannya juga kayak gitu sama pertanyaannya silahkan enggak intinya jawab iman naik turun tapi waktu lagi turunnya kita harus berpegang teguh ke sesuatu yang kita jalankan dengan terus menerus atau dengan istigama seperti itu menurut saya selisih selisih berapa tahun Bip Nt sama Habib Muhammad satu setengah Nt sama Habib Hasan kita beda satu setengah tahun dia lahir pada tahun 2001 tahun 2001 tanggal 25 Maret tanggal 25 Maret dan anak lahir 2002 tanggal 31 Oktober jadi di akhir tahun lahir dan di lahir di awal tahun jadi begitu perselisihan umur ini ada yang nanya Habib Antum Kembar apa sih tadi pertanyaannya enggak tahu disini dimana hilang yang jelas ada yang nanya Habib apakah Antum Kembar jujur ini pertanyaan udah pernah ditanyain sering ditanyain bahkan ada anak waktu itu lagi di Malaysia Muhammad masih sakit waktu itu anak disana Muhammad kan pasien di kayak di kasur pasien gitu terus anak nunggu di luar ini suster yang itu di Jawa ya di Malaka di Malaka susternya dia keluar anak kan keluar nunggu di luar nunggu 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 Muhammad keluar dari luar kamar dokternya dan ketika susternya keluar susternya bilang hasa kenapa enggak di dalam katanya bahasa Malaysia ngomongin enggak begini terus anak bilang emang kenapa anak kan bukan pasien anaknya biasa aja dia merhatiin gitu kayak sambil bingung anak bilang oh itu beda anak bilang ini beda dimasak daun bilang oh twin twin eh twin jadi begitu jadi anak sama Muhammad beda satu setengah tahun enggak anak bingung orang-orang bisa bilang mirip dari mana mirip oke lah jelas kita enggak kembar oke pertanyaan ini dari Malaysia juga sih masih dekat sepertinya Malaysia mana ini Habib minta apa ini kongsi maksudnya mungkin minta dikongsi kongsi itu dibagi ya kongsi kongsi gimana sih oh iya salam dari Malaysia Habib boleh kongsikan ibadah atau wirid atau zikir yang seminimum mak atau mak maksudnya maksimum yang harus dilakukan untuk sehari-hari oke jadi akhlak ataupun maaf wirid minimal itu sehari-hari kita punya sedikit dari salawat sama dengan Muhammad s.w. sebisanya 33 kah 50 kali kah atau 100 kali atau 300 kali minimal salawat sama dengan Muhammad s.w. tidak kurang dari itu dan mungkin ada lagi wirid-widid setelah sholat baca ayat kursi setiap setelah sholat ataupun misalkan juga membaca Quluhullah Ahad setelah sholat dan sholat al-ikhlas maksudnya dan juga banyak sih wirid-widid lain tapi yang penting paling banyak-banyak sholat dan juga istighfar karena itu dua wirid yang paling baik begitu kan iya betul oke silahkan ada yang nanya apa hukum ngecat saja-saja sama wanita Ajinabi sama Ajinabi dia nulis ya Nisa 12 apa hukumnya gue terus yang jawab nanti iya mana kan nanya nanti oke hukumnya chat sama wanita Ajinabi disitu ada banyak hukumnya ada hukum yang mungkin tidak terlarang ada yang boleh ada yang gak boleh yang boleh itu dimana kalau kita chat tanpa ada kemungkinan seperti kita chat sama customer service mungkin atau kita chat sama orang-orang yang memang kita chat sama dia hanya hubungan pekerjaan atau lain sebagainya itu gak ada masalah juga kita kalau chat mungkin niat dengan niat baik seperti niat serius menikahi misalkan wanita tersebut itu gak ada masalah karena juga ini tolong kembali ke niat masing-masing karena kalau niat kita salah pasti berdosa 100% kalau kita niat serius juga bisa kita kirim surat-surat dengan wanita itu atau sampai kirim hadiah sebelum menikahinya jika sudah niat betul-betul mau melamar wanita tersebut atau menikahi wanita tersebut bukan untuk main-main saja dan juga ada yang tidak boleh seperti jika chat kirim pesan kasih hadiah yang ditakuti dari hal tersebut dosa yuksham minhu fitnah jadi apapun yang terikat antara seorang laki-laki dan wanita ada batas-batasnya jadi chat sama wanita itu kalau cuma chat-chat aja asal gak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan antara mereka berdua cuma chat-chat aja dan beri hadiah-hadiah aja itu gak ada masalah sampai batas dimana tidak takut terjadi fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalkan chatnya sudah dengan nafsu atau dengan syahwat pada saat itu dinisbatkan chat mereka atau hubungan mereka itu diharamkan jadi kalau hubungan yang tidak ditakuti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti orang yang sudah bertunangan dan mereka cuma chat-chat aja gak lebih dari itu dan nanti mereka akan menikah itu tidak ada masalah sama sekali jadi hubungan antara seorang pria dan wanita itu dibolehkan selama tidak ditakuti terjadinya fitnah atau niat kedua pasangan ini kedua orang ini niat mereka untuk ngobrol satu sama lain tidak untuk dosa atau melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin ini agak serius karena bukan hal yang bisa dispelekan silahkan ada lagi nanya nih jawab yaudah betul jawabannya oke dia juga sama oke oke beb bagaimana menyikapi hati wanita yang hatinya sudah rosak oh saya sih gak pernah menyikapi atau gak pernah ngobrol langsung atau pernah sih cuman maksudnya gak pernah benar-benar mempelajari atau memahami hal tersebut tapi ada beberapa opini pribadi saya tentang hal tersebut bagaimana wanita yang hatinya rusak itu jawab aja deh karena gak bisa jawab wanita yang hatinya rusak itu harus dibenerin dulu hatinya caranya itu minimal jika tidak bisa membenarkan jangan menambah kerusakan di hati wanita tersebut itu saja mungkin dan kalau mau ngebenerin ya kalau bisa di nikahin nikahin setelah itu benerin enggak kan gak maksud gitu maksudnya hatinya bukan dia yang rusak operasi dokter hatinya rusak gimana sih hatinya rusak seperti apa contoh orang yang hatinya rusak tunjukkan kepada saya dia gak tau dia kita skip oke mungkin itu saja kalau gak bisa membetulkan jangan menambah kerusakan di hati wanita tersebut dan kita mungkin berdoa kepada Allah semoga Allah s.w.t cepat betulkan hatinya dan nyamankan dia bagaimanapun caranya oke oke gue yang jawab sini pertanyaan ayo oke kalau bertemu sama Hasan yang masih umur 10 tahun ini mau bilang apa mungkin ini kalau bertemu sama saya umur saya 10 tahun karena kalau bertemu sama orang yang umurnya 10 tahun pertama entar dulu anak ketemunya anaknya masih udah gede kayak gini kayak pake time travel gitu atau gitu masih kecil gitu kembali anak masih kecil mungkin kalau udah gede kayak gini kalau udah gede kayak gini anak kalau ketemu sama Muhammad anak bakal nasihatin dia anak bakal bilang ngasih tau dia masa depan dia akan jadi seperti apa dan anak bakal bilang ke dia jangan pernah menyianyikan waktu karena waktu itu berjalan tanpa berhenti jika kalian tidak memotong waktu itu jika engkau tidak memotong waktu itu dengan bermanfaat atau bermanfaat maka waktu itu akan menebas kalian menebas kalian ya begitulah oke pertanyaan kepada Hasan tadi juga pertanyaan ini baru masuk lagi dan tadi juga udah ditanyakan seperti apa istri idaman anda atau wanita idaman anda tadi saya saya udah jawab dan anda belum menjawab oke aduh ini jujur jawabnya agak sulit dan emang sulit sih bukan agak sulit itu emang udah jawab udah yaudah jawabannya kayak yang punya tidak bisa gitu oke pertama yang anak bakal suka dari istri idaman anda gak ada istri ya dia bakal nerima ya apa adanya dan juga aduh ya Allah ini gak penting dia udah ada belum sih gak peduli ini gak penting pertanyaannya gak bisa gitu dong kan pertanyaan pertanyaan itu harus dijawab ya anda udah bilang yang dia bisa memahami ini anak apa adanya gimana tuh ya dia bisa paham sama keadaan sama keadaan saya sama saya apa adanya pertanyaan tadi udah ada belum kalau udah ada gak usah dijawab-jawab lagi oh gitu ya Allah ya Allah ya ya ngeliatin disitu wah aduh gak gampang saya deh malu gue oke udah ditunjuk tadi ya iya udah ditunjuk sehingga liat kok oke Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara selalu dekat dan kenal dengan para salafus soleh salafus soleh itu dekat dengan kenal dengan mereka sama mereka itu gak harus dengan tubuh atau dengan jasad kita harus dekat dengan hati kita dengan cara menghormati mereka mintaul adhani mereka di kelakuan keseharian kita untuk menjadi seperti mereka begitu dan dengan itu kita bisa menjadi orang-orang yang terikat dengan mereka secara batin dan itulah ikatan yang sesungguhnya oke disini ada pertanyaan yang agak menarik jelasin kenapa Fatimah ini Fatimah yang dimaksud disini Kak Fatimah atau siapa enggak tahu Fatimah enggak suka kalau ada yang godain antum gambar emoji ketawa gitu terus alafubet ada nanti ada disitu ditulisin ngomong dia oke jelasin silahkan intinya jelasin enggak tadi saya udah menjelaskan banyak oke anak yang jelasin karena Fatimah enggak suka adik-adiknya digodain dan dia sangat protektif atas adik-adiknya itu sajalah manusia terburuk siapa iya saya anda manusia terburuk iya iya menurut anda siapa manusia terburuk di dunia iya saya enggak nanya gitu maksudnya siapa gitu yang punya sifat apa joh mutawaduk di dunia jelas banget orang terburuk orang terburuk adalah orang yang enggak tahu hak orang enggak tahu hak orang lain enggak tahu hak Tuhan nya enggak tahu hak untuk dirinya sendiri karena dia enggak bakalan bisa ngelakuin kebaikan di apapun maksudnya dia enggak tahu hak-hak untuk misalkan nih ini air dan saya minumnya ada hak untuk air ini saya bersyukur kepada Allah SWT karena meminum air ini dan saya punya tubuh saya berhak atau wajib untuk saya tubuh ini mempunyai hak untuk saya jaga dengan cara yang baik kita semua itu punya hak kita punya anak-anak anak-anak itu berhak mendapatkan kebaikan dari kita orang yang enggak mengetahui atau enggak peduli sama hak orang lain dan hak Allah SWT dari dia dan hak untuk dirinya sendiri dia enggak bakalan bisa ngelakuin kebaikan di apapun itu orang yang paling salah satu orang yang paling buruk menurut saya oke aneh-aneh iya silahkan siapa idola kalian atau adakah buku yang kalian suka dan siapa penulisnya aduh nama penulisnya siapa tuh hatiti kalau enggak salah atau dari apa buku yang suka apa judulnya the history of the history of the history of the arab bi gitu kalau enggak salah pembukunya pembuatnya atau mu'alifnya bahasa arape siapa namanya tuh hatiti anak kurang hafal kan soalnya baru beli kemarin baru baca sedikit doang jadi belum terlalu mendalami di buku itu dijelaskan kisah atau ini kisah nyata dari perkembangan dunia arab disitu dikasih tahu bagaimana negara-negara barat mendekati negara arab pada zaman abad ke 7 kalau enggak salah enggak lupa ya sekitar itulah mungkin salah satu buku buku yang paling saya suka adalah Al-Quran Al-Karim ya ini bisa dibilang selain Al-Quran karena Al-Quran itu harus jadi buku paling kalian semua suka itu bukan buku lah itu udah beda lagi kitab kitabun fusilat ayatuh oke oke mungkin seperti itu Al-Quran lah yang paling disukai karena yang paling sering saya baca kalau buku itu ya Al-Quran sama sih tapi ya selain Al-Quran ini maksud saya aku udah pernah Anda juga udah pernah ditanyain di Instagram aja jawab Al-Quran oke setelah itu pertanyaan setelahnya mungkin ini setengah pertanyaan dari seorang kameramen ya atau dia yang milihin atau dia pertanyaan dari akal dia terserah lah dan juga ini kameramen doakan insya Allah cepat berjodoh ya silahkan amin ini digantung bisa pergi kemana-mana atau pergi kemana ini jujur banyak banget yang pengen Anda pergiin di dunia ini Anda Anda pengen ke Turki Anda pengen ngeliat banyak-banyak perpustakaan Anda juga pengen ke mana selain Turki perpustakaan banyak di ini apa namanya di Mesir Mesir juga Anda pengen ke Mesir Anda pengen kemana lagi ya yang penting banyak yang kira-kira banyak sejarahnya karena Anda bisa dibilang agak hobi sejarah sedikit gak sedikit sih lumayan Anda suka cerita-cerita suka baca cerita Anda suka buku itu karena dia emang sifatnya nyeritain jadi Anda hobi dengan sesuatu yang bersejarah Anda juga pengen kemana itu namanya itu yang ada Libanon eh Libanon apa sih Urduan Jordan Jordan ya yang ada pohon ada makam Sainal Jafar abis itu terakhir kalian pengen ke Amerika berdakwah disana karena disana udah terlalu gak ada yang dakwah sih kelihatannya ada sih sebenarnya disana cuman kurang mengejolak dakwah mereka orang yang disana segitu kalau disana mungkin tempat pertama Madinah kali ya Allah gak serius oke oke eh Madinah yang pertama Madinah setelah itu Turki oh iya lupa saya akan memberikan kata waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang memberikan salam kepada saya di Instagram oh iya saya juga karena saya gak bisa jawab satu-satu sorry jangan DM banyak banget dan Instagram saya minta maaf karena saya gak ngejawab bukan karena apa ya karena karena biasanya kalau saya jawabin sekali nanyanya banyak banget dan omongannya bukan gak semua ya seperti ini tapi ya kebanyakan yang saya jawabin setelah saya jawab sekali nanti berkepanjangan nanya ini nanya ini jadi banyak banget jadi ya dan terkadang ya kurang berfaedah terkadang tapi gak semua oke pertanyaan selanjutnya ada gak satu kali yang aku lakuin tapi yang tuh gak pernah lakukan hal itu lagi oke hal apa silahkan entar ini butuh berpikir soalnya ini dari siapa pertanyaannya nih dari Ale oke ini dari Bang Denny nama yang bertanya Denny Hardiansyah sama ini pertanyaan dari Bang Denny Hardiansyah ya kalau doakan semoga bisa cepat dapat jodoh amin oh iya buat yang mau menikah misalkan beliau insya Allah siap tapi enggak ini di atap rumah di tarim jadi atap disana tuh tanah sama besi-besi gitu jadi atapnya disana jadi atapnya disana mereknya datar ya gak kayak disini kan kalau disini atapnya kayak genteng gitu kalau disana atap mereka tuh datar gitu loh maksudnya kita bisa naik ke atas cuma karena disana kan rumahnya dari tanah jadi ya atapnya mereka tuh cuma dikasih besi sama rempah-rempah pohon gitu kayak ranting-ranting pohon sama sedikit kayu udah dijadiin tanah gitu dicampur tanah begitulah pokoknya yang jelas lemah gitu lah sekali lewat sekali apalagi saya lompat itu menggerakkan kipas angin yang dibawah segala macem rumah udah kayak gempa jadi gak pernah melakukannya lagi ya dan gak pernah melakukannya lagi kalau saya mungkin gak tau sih gak ada yaudah cukup jawaban dari dia silahkan pertanyaan setelahnya udah kayaknya kebanyakan pertanyaan ini atau atau kita tutup aja ya ini Q&A ini ini juga perkenalan saya kepada semua karena saya jarang ngobrol atau ngomong di media sosial di youtube di tv dimana dimana juga di MR juga saya jarang bicara karena saya merasa belum siap untuk bicara disana segini dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke like jika kalian suka dislike jika tidak suka subscribe jangan lupa akun Muhammad Munzir official bismillah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati